Halo apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan. Kembali ke hadapan anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus hotshot. Sebab hotshot selalu mengualki sisi lain dibalik berita dan fenomena. Kian romantis, inilah yang mewarnai hari-hari Vanessa Angel dan Didi Mardika. Jelang menikah menyisakan pemandangan unik. Pasalnya tidak seperti pasangan calon pengantin lain yang kerap melakukan ritual pingitan alias saling dilarang bertemu sebelum hari hamenika. Tapi Vanessa dan Didi justru 180 derajat berbeda. Bahkan Didi mengaku tak tahan jika sehari saja harus berjauhan dengan Vanessa sehingga selalu menciptakan waktu untuk bisa bersama Vanessa setiap hari. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim hotshot pada hari Jumat kemarin. Vanessa menyempatkan waktu makan bersama Didi lengkap dengan menu kegemaran sang calon suami. Uniknya bak sambil menyelam minum air, sambil makan siang bersama, Didi dan Vanessa juga mendiskusikan tentang persiapan pernikahan mereka yang konon sudah 90% lebih menuju hari ha. Hai pemirsa, aku sekarang lagi mau dinner. Nasarankan aku dinner apa? Nasi cobek, coba kita lihat ini sambelnya level berapa ini, pokoknya pedes banget deh. Aku pesen es leci, ini minuman favorit aku. Tuh, es in cawnya kayak gini. Tuh, segar banget. Tuh, ayam goreng. Seri. Aku minta gitu, setiap hari harus ketemu, harus, karena gitu, bukan untuk aku aja egois, yang ketemu mulu ya, ya itu juga sih. Cuman, kan banyak urusan yang harus kita beresin untuk nikahan misalnya. Undangan ini siapa aja yang mau diundang, by phone gitu kan bikin, apa ya, kadang-kadang baper, kesalahan, kesalahan dibeli, dan tetap berlah. Makanan yang dipesan sudah matang dan dihidangkan. Sebuah pemandangan ganjil pun muncul. Pasalnya jika rekan-rekan Didi mulai menyentap makanan dengan lahap, Didi justru terlihat makan satu piring berdua bersama Vanessa. Suasana makan sepiring berdua itu pun kian romantis, karena seolah siap menjadi istri idaman bagi Didi, Vanessa tahu persis apa yang disuka dan tidak disukai oleh calon suaminya tersebut. Buktinya, Vanessa tidak hanya sigap menyiapkan nasi lengkap dengan lauk sambal serta tempe favorit Didi, Vanessa juga sabar menunggu kerupuk gendar khas Jawa Timur kegemaran Didi siap sebelum menyuapi cucu proklamator Bung Karno tersebut. Berlalu mudah, berlalu mudah, berlalu mudah, kaga apa? Beger ini, gendar gitu. Terumpuk nasi itu. Ini? Ini namanya apa itu? Terumpuk, apa itu sih? Gendar, buat wawon nasi. Aku makan nasi sama tempe aja gitu, aku juga suka nasi sama tempe aja Masalah yang masak harus jago, kalau gak enak ya gak enak Tapi kalau masaknya enak, tempe aja udah enak banget ya Tempe sama telur, apa, telur apa namanya, telur dadar Telur dadar pakai sambal gitu sih udah enak banget Uniknya, meski gemar berpetualang icip-icip kuliner Tapi toh tak membuat Didi Mardika mewajibkan Vanessa untuk belajar masak agar menjadi calon istri ideal Tak ayal, kini kesibukan Vanessa mempersiapkan diri sebagai istri pun bukannya belajar memasak Melainkan sibuk menata dan mendesain rumah masa depan mereka Ya, tak banyak yang tahu bahwa selain sibuk mempersiapkan pernikahan Vanessa dan Didi juga tengah sibuk mempersiapkan rumah yang akan mereka tinggali jika menikah nanti Uniknya, kedua calon pengantin baru ini berencana untuk tinggal di rumah lama milik sang nenek Fatmawati Sang istri pertama mantan Presiden Soekarno Aduh dia gak suka, aku masak di dapur Bukalah kan dia di dapur Ya, karena ada yang masak gitu ya Lagi seneng bersesok tanam ya Iya, lagi suka nanam kebun-kebun gitu Terus lagi suka ngedekor-dekor rumah Wah banyak banget Sebelumnya parah itu rumah Memang harus ada tangan perempuan ya karena rumahnya perempuan kan gitu kan Ya rumahnya ibuku dia menurutnya rumahnya bufak juga Ya mungkin harus ada sentuhan tangan perempuan kali Kini tinggal menghitung hari Sebelum akhirnya Didi dan Vanessa resmi menjadi suami istri Dan mulai menempati rumah masa depan mereka bersama Tapi uniknya, meski mengaku tinggal menghitung hari jelang harinya Tapi toh Didi dan Vanessa sama-sama kompak merahasiakan tanggal pernikahan mereka Menyisahkan teka-teki Sudah mendaftarkan berkas pernikahan mereka ke KUA Mungkinkah Vanessa dan Didi akan menikah jelang akhir bulan Januari 2017 ini Sempat merencanakan menikah di Bogor, Jawa Barat Tapi mengapa Didi dan Vanessa kini justru sepakat mengubah rencana jadi menikah di Jakarta Yang jelas jelang menikah Cinta Vanessa dan Didi semakin lengket romantis seperti berikut ini Terima kasih Keli lipan matanya pak Keli pan Keli pan Sini Keli pan Keli pan Keli pan Keli pan Akhirnya sudah ketemu Sudah ketemu Kita belum bisa nom saja Itu Biar surpise mas Dengan menghitung hari Dengan menghitung hari Ya pokoknya yang jelas kita pasti gak akan ngumpet-ngumpet Nah itu aja Iya lah Karena kan kita resmi Kan resmi Terus gak nikah siri Sekarang jadinya nikahnya di Jakarta Gak jadi di luar kota Karena gak jadi di luar kota Karena nyari-nyari tempat hujan mulu Ya udah lah Dari pada ketunda-tunda mulu kan Iya Gitu deh Ntar malah tambah banyak fitnah Atau segala macem kan Namanya udah jalan bareng kemana-mana Mendingan cepetannya Sukses sebagai pemain sinetron Gaya hidup Ucupnirin pun kian berubah Dari mantan supir angkot yang banyak dihina Kini Ucupnirin punya hobi baru Drifting mobil balap di sirkuit profesional yang konon mahal Dikenal hebat memacu adrenalin Seperti apakah aksi Ucupnirin di atas mobil balap Benarkah Ucupnirin ketagihan Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi